Intro Maulid nabi itu boleh dikatakan maulid Boleh dikatakan maulud Kalau maulid yang kita hormati harinya Hari dimana dilahirkan junjungan kita Rasulullah SAW Kalau dibilang maulud yang kita hormati bayinya Yang dilahirkan dari Sayyidah Aminah Yaitu Nabi Muhammad SAW Maulid boleh, maulud boleh Yang penting ada berkatnya Penting Nah Sekarang ini Alhamdulillah Saya pernah menghadiri maulid nabi di Moskow Ya Amerika juga ada maulid nabi Di Jepang ada Di Taiwan ada Australia rame Maulid nabi ini Apalagi negara-negara Islam Kecuali yang tidak senang maulid Saya sendiri negaranya apa Semua dunia Islam mengadakan maulid nabi Ihtifal bi maulid di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Malam hari ini Lembaga da'ah NU Yang dipimpin oleh Yaya Agus Salim Kimis Bahil Munir dan teman-temannya Mengadakan maulid nabi di Masjid Agung Istiqlal Yang sedang di renovasi ini Kami NU mendukung Pak Anies Renovasi Majid Istiqlal ini Memang kalau sudah tua Sudah cukup tua Ada perhatian Yaitu melakukan renovasi sampai 60% Mudah-mudahan Yang Allah Memudahkan segala amaliyah Tajdid ini Maulid nabi Pertama kali diadakan oleh Al-Muiz Lidinillah Khalifah Fatimiyah Yang membangun khilafah di Mesir Pada tahun 361 Hijriah Yang membangun Kota Cairo Gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli Yang membangun Al-Azhar Yaitu Al-Muiz Al-Kohir Di Diniillah Jadi terus terang saja Nanti saya dikira syiah nanti Ini sejarah ini Pertama kali yang mengadakan maulid nabi Adalah Khilafah Fatimiyah Yang bermadab syiah di Cairo Tapi Kalau Sunni Yang pertama kali yang mengadakan maulid nabi adalah Syamsud Daulah Dari Nidhamil Mulik Di Irak Itu pertama kali Gubernur Sunni Yang mengadakan Haflah maulid di Rasul Sayangها Kota Timur Bata Oleh Dinah Kan Yang benar Yang benar Apa saja Kasih Betul Apa saja Karena Dikiripu Raja Acai Waktu itu Samudera Pasai Hukum Majmu'ah Syarifah itu Dibalas dengan Satu kapal rempah-rempah Itu hadiah dari Raja Sultan Aceh Mengirim Khalifah Uthman di Turki Terima kasih Atas hadiah Yaitu buku Majmu'ah Syarifah Yang kita pakai sehari-hari ini Maulid Nabi Merupakan Sunnah Sunnah ada tiga Sunnah Qawliyah Perkataannya Nabi Muhammad Rentah, larangan, himboan Sunnah Fi'liyah Perlakunya beliau Sikapnya, tindakannya Namanya Sunnah Fi'liyah Yang ketiga Perkataan yang mengatakan Bukan Nabi Muhammad Perlaku Bukan Perlaku Nabi Muhammad Tapi Dibenarkan Oleh beliau Maka menjadi Sunnah Contoh Sayyidina Bilal Habis Wudu Sholat Sholat Dua Raka'at Nabi tanya Nabi tanya Sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Sholat Ba'diyawudu Benar Bilal? Benar Jadi kalau kita wudu Tidak akan sholat Belum waktunya sholat Sunnah Dua Raka'at Ba'diyawudu Itu yang pertama kali Melaksanakan Bilal Mendapatkan Legitimasi Pembenaran dari Rasulullah Maka menjadi Namanya Sunnah Takiririyah Nah Ada lagi Memuji-muji Nabi Muhammad Menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad Nabi tidak pernah merentah Tapi ketika Ada orang Memuji Nabi Muhammad Nabi Tidak Melarang Yang terkenal Pujian beliau adalah Ka'ab Bin Zuhair Bin Abi Salma Dalam bed yang panjang Saya apal Kalau saya baca Kenapa terlalu lama Yang paling penting ini Innal Rasulah Lasaifun Yusta'ubihi Muhannadun Min Suyu Fi Allah Maslulu Fi uzbatin Min Quraishin Qala qailuhum Bibati Makkata Lama Aslamu Zulu Zalu Fama Zala Angkasyun Wala Kusufu Indal Lika'i Wala Milun Ma'azilu Syammul Aranini Abtal Labusuhumu Minna Jidawuda Fil Hayja Sarabilu La Yafrahuna Idha Nala Terima Huhumu Qawman Walaisu Majazi'a Idhanilu Lai Qa'utanu Illafinuhurihimi Wah panjang Walhasil Setelah Ka'ab bin Zuhair Memuji Muji Nabi Muhammad Engkau Orang Mulia Anda Orang Hebat Engkau Orang Terhormat Tidak Dilarang Jangan Muji Muji Saya Tidak 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 Malah Rasulullah Memberi Hadiah Selimut Yang Sedang Dipakai Selimutnya Bergaris Garis Harganya 100 ribu lah Madin Cina itu Pasar Kramat Raya Pasar Kenari Nah Selimut Lurik Lurik Itu Bahasa Arabnya Burdah Apa Kalau Selimut Polos Bahasa Arabnya Batoniyah Muttaki'ina Ala Fursin Bato Inuha Selimut Polos Kalau Burdah Selimut Garis-garis Sampai Sekarang Burdahnya Nabi Muhammad Yang Diberikan Kepada Ka'bin Zuhair Setelah Memuji Itu Masih Ada Di Museum Topkapi Istanbul Turki Kalau Enggak Percaya Ayo Ke Turki Dengan Saya Tiketnya Beli Sendiri Masih Ada Sampai Sekarang Nah Dari Situ Setiap Ada Kosidah Syair Isinya Menguji Nabi Muhammad Disebut Kosidatul Burdah Yang terkenal Di Indonesia Dan ibu-ibu muslimat Di Jawa Timur Hapal Burdah Kubahan Muhammad Al-Busiri Murid daripada Syekh Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi Murid Abu Hassan Ashadili Ashadili Murid dari Abdus Salam Bin Masyish Abu Bin Masyish Murid Abu Mad Al-Ghawth Shu'aib Nah Punya Begini Antara lain Yang penting Muhammad Sayyidul Kawnaini Wathakolaini Walfariqaini Min Uribin Wamin Ajami Nabi Yuna Al-Amir Nahi Fala Ahadu Abarro Fi Qawli La Min Huala Na'ami Hual Habib Lazi Likulli Hawlim Min Al-Awwali Muktahami Da'a Ilallahi Fal Mustamsikuna Bih Mustamsikuna Bihab Lin Guayri Mun Fasimi Faq Nabi Yina Fi Kholqin Wa Fi Kholuqi Fa Lam Yudanuhu Fi Ilmin Wa Karami Wa Kholu Min Rasul Lillahi Multamisu Gharfan Min Al-Bahri Aw Rashfan Min Al-Diyami Fa Hual Lazi Tama Ma' Nahu Suratuhu Thumma PBNU Harus Hapal Burda Kalau Nggak Hapal Jangan Coba-coba Maju Di Mutamar Muhammad Sallallahu Assalam Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdu Manaf Bin Qusay Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ay Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nader Bin Kinana Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Ad Bin Udad Bin Hamaysa' Bin Salaman Bin Bin Banat Bin Qidra Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Azar Bin Tarah Bin Nakhur Bin Arhu Bin Syaruh Bin Falig Bin Abir Bin Arfashad Bin Sam Bin Nuh Bin Lamak Bin Matushalikh Bin Akhnuh Bin Idris Bin Hormuz Bin Milayil Bin Kinan Bin Anush Bin Shith Bin Adam Sallam Jadi Leluhurnya Nabi Muhammad Jelas tidak Nabi Muhammad Keturunan orang baik-baik Yang dijaga oleh Allah Apa? Dari Adam sampai Bapak dan Ibunya Tidak ada yang berzina Taruh kusifah Bapaknya Nabi Muhammad Yang saya suruh namanya tadi Satupun Tidak ada yang berzina Belum tentu Bapak kita Mudah-mudahan Selamat semua Tapi Nabi Muhammad Dijamin oleh Allah Leluhurnya Tidak ada yang berzina Taruh kusifah Dalam rangka menjaga Kesukur Nabi Muhammad Oleh karena itu Semua Mujizat para Nabi Karumah para Wali Sumbernya adalah Nur Mujizat para Nabi Muhammad Wa kullu Ayin atar Rusul Kiramu Biha Fa inna Matasolat Min nurihi Bihimi Fa inna Husham Sufad Linhum Kawakibuha Yudhirna Anwaroha Lin nasif Zolami Panjang ini Kalau cerita burda panjang Kalau mau Ke kantor BBN Saya ceritain nanti Walhasil Menghormati Nabi Muhammad Merupakan kewajiban Umat Is Allah Disamping Menuhati Nabi Muhammad Harus Menghormati Keturunannya Para Habak Ip Kula As'alukum Alayhi Min ajr Illal Mawadda Fil Kurba Katakan Muhammad Saya Tidak ingin Bayaran Imbalan Apa-apa Kecuali satu Yang saya minta Cintailah Keturunanku Maka Warga NU Terutama warga NU Ini Wajib Menghormati Para Habib Paham Betul Alhamdulillah Kalau paham Mudah-mudahan Yang hadir disini Semuanya mendapatkan Syafaati Rasulullah S.A.W Syukran Wadumtum Fil Khamil Barakat Wannajah Wallah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh